Kedulun M. Reza Asri berusia 18 tahun, asal Punggye Banda Aceh, korban hanya terseret air banjir di lokasi pemandian Brian Aceh Besar akhirnya ditemukan dalam kondisi meninggal dunia pada Jumat 26 Agustus 2022. Kepala Basarnas Banda Aceh Ibn Haris Al Hussein mengatakan, korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia sekitar 1,5 km dari lokasi kejadian perkara atau LKP. Ia mengatakan sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat, korban M. Reza berusia 18 tahun dalam keadaan meninggal dunia, ditemukan sejauh 1,5 km dari LKP terdampar di pasir pinggir sungai. Sebelumnya juga sekitar pukul 11 lewat 30 waktu Indonesia Barat, korban atas nama Ahmad El Hadi berusia 17 tahun, warga asal Kecamatan Pekan Banda Aceh Besar, ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Sida Ralun berikut laporan Indra Wijaya, wartawan Serambi Indonesia dalam program Live Update Aceh pada Jumat 26 Agustus 2022 malam. Baik, silakan dengan laporan Anda. Baik, terima kasih. Selamat malam, Sida Ralun. Dapat kami sampaikan dari Aceh Besar. Terkait kasus terkait lima orang santri daya yang ada di salah satu kecamatan di Darul Imara, Hanyut yang dalam, di lokasi pemandian wisata Brian pada Kamis 25 Agustus kemarin, akhirnya membuahkan hasil. Pencarian atas kejadian itu ada lima orang korban Hanyut terseret arus, satu orang berhasil diselamatkan warga, dan empat lainnya itu masih dalam pencarian pada Kamis kemarin. Petugas gabungan dari Tim Sar, meliputi Tim Sar, TNI Poli, dan BPPD Aceh Besar, sejak pagi tadi melakukan proses pencarian terhadap empat korban hilang yang terseret arus di sungai pemandian Brian itu. Dari pencarian tersebut akhirnya membuahkan hasil di mana dua orang korban atas nama Ahmad Al-Hadi dan Emreja, asal bandar Aceh dan Aceh Besar, akhirnya ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Kelaksa BPPD Aceh Besar, Dwan Jamil, mengatakan penemuan pertama terhadap Ahmad Al-Hadi sekitar pukul 11.30, korban ditemukan sekitar 1,5 km dari lokasi kejadian perkara. Saat ditemukan petugas, jasad korban saat itu sudah tersangkut kayu yang sekitar 1,5 km dari lokasi kejadian. Atas temuan tersebut, petugas langsung melakukan proses evakuasi dan melakukan mengantar jasad korban ke puskesmas, Lepung. Tak lama juga berselang setelah itu, pihak dari keluarga korban mengambil jasad korban untuk disemayamkan. Terus informasi lebih lanjut, pada sekitar pukul 17.00, informasi yang kami terima dari tim Sar Banda Aceh mengatakan bahwa sekitar pukul 17.00, korban lakas sungai itu kembali ditemukan atas nama Emreja, asal Punge, Kota Banda Aceh. Korban ditemukan juga sekitar 1,5 km dari lokasi kejadian. Saat ditemukan, korban sudah terdampar di area pasir di sekitaran sungai tersebut. Sementara untuk dua korban lainnya, saat ini petugas gabungan masih melakukan proses pencarian. Informasi lebih lanjut akan disampaikan pada latihan.